Intro Ya pemilu saat ini bukan lagi kegembiraan untuk merayakan kedaulatan demokrasi tapi situasi yang dipenuhi dengan berbagai disinformasi dan hoax yang seolah menjadi pilihan antara surga dan neraka sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua WPN Prabowo Sandi Mardani Alisera dan juga masih bersama kita Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Prof. Komarudin Hidayat Nah itu menyambung tadi Bang Mardani dialog kita sebelumnya Prof. Komar menyebut di tahun politik ini banyak dai atau ulama dadakan tiba-tiba bersuara lantang, bersuara nyaring di setiap ruang publik termasuk sosial media Anda melihatnya seperti apa? Ya mungkin karena zaman sosial media kali ya Sekarang kan memang youtuber itu Siapa saja boleh ya Siapa saja bisa selama dia punya strategi yang tepat Atta Halilintar udah hampir 10 juta subscribersnya Ria Ricis bisa beli rumah mewah itu A very short time Sangat pendek udah jadi selebriti dulu Mau jadi penyanyi itu kan Bintang radio Puluhan tahun baru ngetop Oke nah dikaitkan dengan politik ini Jadi maksud saya wajar juga Sekarang ini ada yang Dalam waktu singkat ngetop Tinggal antara kewajaran dalam waktu singkat ngetop Dengan muatan dan posisinya ya Kalau misal dai ulama Menurut saya dia bukan sesuatu yang bisa dikarbit ya Dia harusnya sesuatu yang punya value nilai yang dalam Yang etika moralnya kuat Nah tapi masalahnya ini Bang Mardani Kan tidak semua kelompok masyarakat itu Bisa memilah dan memilih Mana dai karbitan, dadakan Atau dai yang betul-betul teruji keilmuannya Makanya dari dulu saya selalu Menggaris bawah tentang literasi media ini Karena gini In term of kita jelekin Ini ada yang tibaan dadakan-dadakan Saya lebih percaya kita mengedukasi masyarakat Ayo Kalau kasus seperti ini Sebetulnya dia punya catatan ini Mestinya masyarakat bisa memfilter sendiri ya Dia membaca, mengkaji, memfilter Lalu dia mengambil keputusan Kalau Tuan Guru selalu ingat Kan Kalau datang orang bawa berita yang tidak kita kenal Ya tabayun dulu gitu Verifikasi dulu Mestinya ada proses itu Jadi nanti akan tersaring dengan sendirinya Nah Kalau saya melihat data ini ya Bang Mardani TGB dan juga Prof Komar ya Survei lembaga survei Indonesia LSI DINIJA itu akhir Januari 2019 lalu Menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon urut nomor 01 Turun di kantong pemilih muslim Dan sebaliknya Dukungan kantong pemilih muslim terhadap 02 itu cenderung meningkat Ya begitu ya Ini ada angkanya disini Nah Salah satu alasannya Lantaran 01 Jokowi dalam hal ini Dianggap masih tidak ramah terhadap Islam Dan sentimen Islam Dikaitkan dengan paslon 2 Ada framing isu ini muncul di publik Bagaimana kemudian Tuan Guru dan nanti Bang Mardani juga memaknai ini Ya kalau sebenarnya apa yang diungkap dalam survei Pak Deni itu mungkin Hanya mengkonfirmasi apa yang dirasakan oleh banyak pihak ya Bahwa memang Pak Jokowi itu secara spesifik ya Beliau itu memang korban dari berita hoax yang panjang sekali usianya Mungkin dari 2014 Terkait dengan agama beliau Afiliasi ideologi Yang mana kemudian terbukti semuanya tidak benar Nah ini terus menerus direproduksi Kemudian berkembanglah berikutnya Ketika hal-hal yang menyangkut pribadi itu ternyata tidak benar Lalu beralih ke hoax atau fitnah tentang apa yang akan dilakukan kalau beliau memimpin Jadi seakan-akan beliau ini tokoh mitos gitu yang baru akan memimpin Beliau ini kan tokoh historis sudah 4 tahun lebih Jadi kalau mau tahu apa kebijakan yang akan datang itu kan bisa dirabai dalam tanda kutip ya Dari apa yang selama ini dilakukan Misalnya ada fitnah tentang kalau Jokowi memimpin gak akan ada azan lagi misalnya Lihat saja selama beliau di Solo, di Jakarta 4 tahun memimpin Republik Ada gak satu saja kebijakan beliau yang nadanya kayak begitu Kan tidak ada semua Nah yang ini saya sampaikan adalah Sebenarnya kalau bicara tentang agama di tanah politik yang menurut saya gak boleh lepas Kita gak bisa bayangkan kalau politik kita itu lepas dari tuntunan nilai agama Tapi nilai ini tentu maksudnya adalah nilai-nilai baik yang dibawa oleh agama Nah kemudian masalahnya speaker dari agama itu kan manusia Manusia itu ya tentu dia terikat pada latar belakangnya Saya bisa mengatakan ya Bapak-Bapak Ibu bahwa Indonesia adalah negara Islam atau negara Muslim Yang otoritas keilmuan dalam kaitan dakwah Islam itu paling longgar Dimana di dunia ada kita bisa melihat orang bisa naik khutbah di masjid Tanpa ada dia memiliki izin dari pemerintah Ada keterangan, ada kompetensi Jadi dia melewati satu proses Tidak ada itu ya da'i dadakan atau da'i tiba Tidak bisa karena memang sistem tidak memungkinkan Kalau di Indonesia yang penting Panitia Jumat sudah menunjuk dia masukin jadwal Ya sudah selesai urusan Nah oleh karena itu speaker inilah yang kemudian harusnya kita secara bersama punya tanggung jawab Bukan masalah Pilpres atau Piles ini kan jangka panjang Saya sering mengatakan berindonesia kita ke depan Itu salah satunya tergantung bagaimana kita berislam saat ini Kalau berislam kita adalah dalam suasana yang seperti ini Umat kemudian mengkonsumsi hal-hal yang terkait dengan agama Dari orang-orang yang mohon maaf memiliki otoritas keilmuan yang lemah Kita bisa bayangkan wajah Indonesia ke depan seperti itu Ini dampaknya akan jangka panjang ya Ya oleh karena itu saya menyampaikan bahwa tidak apa-apa Idiom agama masuk ke politik Tokoh agama juga ikut berkontribusi dalam dunia politik Tapi proporsional Oke proporsional Tidak melampaui batas Tadi sebelumnya Tuan Guru menyebutkan juga rasional dan logis ya Nah seperti yang saya sebutkan data lembaga survei tadi Bang Mardani Framing isu yang dialamatkan kepada petahana Jokowi ini Membuat atau membuat keuntungan buat paslon 02 Nah ini bagaimana Anda memaknai situasinya Sebetulnya kalau menang karena WO gak enak gitu loh Kalau saya nyambung Tuan Guru tadi Lebih suka sebetulnya Denny nanti buat surveinya tidak dipemilih Muslim atau bukan muslim Tetapi produk apa Tuan Guru Bajang Ini mohon maaf mengutip Di NTB buat saya Sudah meletakkan fondasi yang cukup bagus Tentang ekonomi syariah Karena saya tidak melihat ada Bank daerah NTB yang non syariah kan Semuanya syariah Buat saya nanti Denny kalau mau survei Enakan ke kontensasi gagasan Mana gagasan ekonomi islamnya Pak Jokowi Mana gagasan ekonomi islamnya Pak Prabowo Mana gagasan kerangka peradaban islamnya Pak Jokowi Mana nanti disitu kelihatan Bahwa dua-duanya kontensasi gagasan Ketika ingin meraup Ketika ingin meraup Pemilih muslim Tidak Menginisiasi Quote and unquote Identitas Kemusliman yang sebetulnya buat kita Maksudnya sudah selesai Dengan Pancasila ini Ya dimanapun kita muslim sudah menerima Oke nah ini kan pemilu atau pilpres kan Sudah tinggal kurang lebih sebulan lagi Begitu kan Memang situasi tahun politik yang penuh dengan hoaks Dan disinformasi tadi itu Yang disebutkan oleh lembaga survei ini Memang mau tidak mau itu merugikan petahana Dan menguntungkan penantang dalam hal ini Pak Bosa Nanti mungkin saya Kalau boleh mengambil analogi dengan pilkada DKI Pak Ahok kepleset dengan Al Maida 51 Kami kebetulan saya waktu sempat jadi ketua tim pemenangan Tidak pernah menggunakan isu ini Kami tetap fokus di tiga isu besar OKOC, KJP Plus dengan DP 0 Kami terus running the campaign Dengan kerangka yang jelas Dari Snow Rocket Science in winning election Dan kita buat bagaimana 267 kelurahan Yang dilakukan BPN sekarang seperti itu Oke Bahwa ada isu itu kami gak pernah mikirin Makanya Pak Prabowo pun tidak akan banyak Mengangkat isu tentang keislaman Isu identitas begitu ya Nah meskipun tadi Bang Mardani sebutkan Tidak peduli lah begitu ya Tapi gagasan dan program kerja masing-masing paslon ini Seolah tenggelam dengan tadi itu Informasi-informasi dan sentimen keagamaan Prof Komar Ada kesan seolah-olah ini Pembiaran dan menjajakan bahwa Soal pilihan politik ini adalah Soal surga dan neraka Ini kapan kita naik kelas Prof? Saya amati gini Komunikasi politik itu pada level yang top Antara Pak Jokowi dan Prabowo No problem Dua-duanya itu putra terbaik Terserah pilih yang mana Nanti pada level elit antar parpol Baik semuanya Bahkan termasuk pemirsa Berita satu ini pun gak ada problem Problemnya itu nanti pada lapisan bawah Lapisan intelektual Giai tidak ada problem Nah tapi lapisan bawah itu kan juga melihat dari atas Nah lapisan bawah inilah Yang bisa jadi Dibiarkan Atau lepas kendali Atau mereka punya inisiatif sendiri Atau para caleg-caleg Yang mengandalkan kekuatan uang tadi Mereka ikut bekerja Nah ini di luar kontrol Oleh karena itu Yang heboh itu kan di bawah Sementara One man one foot Di barat saja Sekarang udah mulai dikritik Itu tidak rasional Mereka menawarkan Knowledge based choice Yaitu epistokrasi Bahwa orang yang pinter Dan tidak pinter Mestinya bobot suaranya beda Kalau diterjemahkan dalam Indonesia Itu kan sistem perwakilan Ini di barat sudah muncul Nah sekarang kan bebas sekali Akhirnya apa? Ya menghiropi kok Ini bagus pendidikan politik rakyat Kalau terkendali Kalau intelektual politisi Ikut mengendalikan Ini bagus Tapi kalau tidak Lelah sekali kita Nah berarti Kalau terkendali apakah situasi saat ini Sudah tidak terkendali Sebagian gak terkendali lagi Jadi bahasa-bahasa itu Sudah dimanipulir Sedemikian jauh Kadang-kadang digunakan Saya punya feeling Bahwa orang ini sebenarnya Tidak beragama Tidak tahu agama Tapi secara sadar Menggunakan istilah-istilah agama Gitu Sebab kalau orang yang tahu agama betul Gak mau melakukan itu Jadi sekarang ini ada industri Politik yang kerjanya Mereka cari duit Dapat duit dengan cara seperti itu Nah ini yang merusak Jadi ini soal pragmatisme lagi sebetulnya ya Bukan soal ideologi Oh iya ini orang yang satu cari kekuasaan Satu cari duit Jadi gak jauh-jauh ya Ini merugikan demokrasi Uang dan kekuasaan Ya tentu Saya kenal beberapa aktivis partai Mereka negarawan Baik Tapi persoalannya Di bawah ini Ini pembiaran Atau tidak terkendalikan Atau memang otonom jalannya Ini yang saya juga tidak tahu Tanyakan dia yang punya partai Ini orang-orang ini Nah Bang Barnani Dan juga Tuan Guru Bisa menanggapi Di segmen selanjutnya Nah seperti tadi yang dijelaskan Prof Komar Ini situasi ini juga membuat Tokoh agama dan ulama terbelah Begitu ya Yang satu Terang-terangan mendukung Paslonnya masing-masing Begitu dan ini Membuat keresahan juga Di akar rumput Bagaimana kita memaknai Situasi seperti ini Bapak-bapak kita akan berbincang Saat lagi pemirsa Tetaplah bersama kami Di Real Politics Terima kasih